Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Hakim Kerudin Kali ini aku mau ke tempat pemikiran Aksesoris cincin gelang kalung Yang terbuat dari emas dan belian Yang letak di wilayah Taman Rahayu, Bekasi Yuk ikuti video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita datang ke rumah Tempat produksi, uil produksi Tempat industri kecil-kecilan Aku untungnya gede Rumah produksi tempat pemikiran emas Dan aksesoris Kita lihat Lainnya seperti Gerak dan lain-lain Di sini Letaknya di rumah bang Masyarakat, jadi di kampung serang Kali ini Kami membawa bahan sendiri Kali ini kita dari putiran-putiran Bola-bola masyarakat Untuk dibikin Degang ini harus Mencairkan Ini proses pencairan Bola-bola masyarakat Yang masuk Yang berbentuk Diat saja ikuti videonya Setelah dicairkan Kali ini Kali ini Masyarakat 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 Sudah setakan Dan sudah dingin Sudah dingin Sudah dingin Berarti tadi Dari balokan-balokan Masyarakat Akan dipanaskan kembali Supaya guys Supaya Ini Lentur Kalau di mana Sipat lagi masyarakat Semua bahan-bahan masyarakat Yang aku bawa kesini Berasal dari Limbah-limbah HP Yang berasal dari Pembuangan sampah Bantar kebang Itu saja Balokan Masyarakat Lalu Diketokin Kenapa Diketokin Bentuk Setiap Balokan 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 Biar Kita ikuti saja Nah Setelah dibentuk Balok tadi Di tempat ini Di glinding Apa namanya Di glinding Supaya Berbentuk Bulat Dan panjang Kalau berbentuk Bulat Dan panjang Baru Taruh Di glinding Jangan sangat Dengan peralatan yang Sangat Bagus Di glinding Seperti Ini Di 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 Mati Di Kadian panjang panjangnya diukur nih guys nih tadi lalu dipanaskan dengan posis yang sangat-sangat keraten di kakak ini yang luar biasa keahliannya guys tidak aksesori emas terus dipanaskan lalu digetokin lagi nih guys supaya berbentuk bentuk cincin nah lalu bentuk yang tadi sudah dibentuk bulat lagi diparasin lagi ya guys supaya ini prosesnya lumayan perlu ketelatihan dan keahlian yang luar biasa guys setelah dari emas yang bentuk lidi ini dipanaskan dari ujung kiri hingga hukum kanan lalu diapakan lagi nih guys terus kita ikutin video nih guys penasaran kita nih guys wah disentiin lagi banyak diukur lagi diukur lagi ini tadi lalu dibentuk lingkaran yang menggunakan pantat gelas ini supaya bentuknya bulat karena gelang itu bentuk ukurannya sekitar berapa ini guys atau 13 kali ya atau 15 guys ya lalu kayaknya mau dibikin speed nih guys ditekan-tekan nih di jepit-jepit supaya keras kayaknya ini bentuknya sehingga lentur nih ya ukuran supaya agak besar berarti ukuran gelas itu dari bawah kecil ke atas besar ini tak kena sangat tradisional ya guys ya tradisional lihat keahlian keahlian Bang Piotin lihat guys kalau di gergaji nih guys masa di gergaji dengan yang itu supaya bisa dikecilin bisa dikedain oke ikuti saja guys oh iya guys disini tempat pembuatan masjid ini menerima pesanan-pesanan jadi kita kalau pesen galung, gincin, gelang silahkan datang saja ke sini guys harga yang sangat biasa seperti ini maka ekornya harga mas guys datang saja ke BRT di daerah Kampung Serang Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Tegasi jadi di Pasar Setu kita arah Pasar Serang kita ambil kanan guys tanya saja RT ada di situ Kumpit bukan cuma emas yang bisa dipesen disini tapi berlian eh harganya lumayan fantastis disini bisa dipesen guys terserah konsumen maunya bentuk apa disini langsung bisa dibikinkan oleh para pengerajin-pengerajin emas bodi emas bodi asusoris yang sudah pengalaman dan turun temurun guys ya saja ini sudah berbentuk gelang guys sudah berbentuk lingkaran gelang bahan dari gelang ini seberat 14 gram guys semua bahannya didapet dari rongsokan HP yang dipumpulkan satu persatu oleh pemulung pembuangan sampah bantar kebang guys Alhamdulillah nih guys kita punya lingkungan pembuangan sampah sangat baik sekali untuk membantu perekonomian warga yang ada di sekitar pembuangan sampah latar kebang guys masih tetap dilumerkan nih guys gelangnya guys setelah berbentuk lingkaran dan kali ini pinggiran-pinggiran lingkaran ini dipahat guys dihaluskan guys supaya bentuknya rata gak gerugut-gerugut kalau gerugut-gerugut ya pasti jalan gak enakan dipakai guys nah dengan sangat pelaten dihaluskan abang piot ini membuat gelang nah setiap sisi-sisi lingkaran digosok terus sama abang piot ini supaya halus gitu kayaknya guys semua sisi-sisi pinggiran-pinggiran lingkaran gelang ini terus diratakan dihaluskan atau bisa di finishing di finishing kayak apa nih telah ada bentuknya guys kita penasaran guys terus kita ikuti video ini guys jangan lupa like and subscribe share ke channel Hakim Kairudin karena subscribe itu gratis guys selamat menikmati 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 Michael Thanksgiving selamat menikmati ketika sudah hampir 90% guys penerjaan gelang dan sebelah oke guys hari ini kerja kita bikin gelang sudah kelahan ini hasilnya yaitu emas dari bahan Hai isi HP kongso kandeng buat teman-teman Tentang banget terus akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh